musuhnya manusia itu cuma satu setan nah setan itu punya senjata yang utama namanya membuat putus asa contoh saya gak layak deket-deket sama kiai siapa saya saya gak layak deket-deket sama santri siapa saya ini udah kesurupan ini kesurupan tingkat tinggi dalam pikirannya tapi gak sadar nah setan berusaha agar kita putus asa makanya Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan solusi kalau sampai kamu terjerumus dalam keburukan segera lakukan perbuatan yang baik itu akan menghapus dosa keburukan yang tadi setan bisik pulang kamu jawaban lapor repot-repot mulai emangnya ampunan Tuhanku di rumah di rumah belum jelas ampunannya kalau di dalam ampunannya jelas kumpul sama orang yang cari ilmu kamu ngomong sama setan begitu tapi banyak gak yang ketipu sama setan akhirnya pulang gak jadi masuk pengajian bis itu ditanya sama kiainya kemarin penggapiatan kenapa? ah ampun pantas ya ini saya ini gak layak dekat sama jenengah kenapa? aku setan oh bodoh kalau tahu dirimu setan kan mesti nyedaki malaikat segera datangi Allah dengan berlari kejar ampunannya Allah s.w.t caranya segera berbuat baik bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati